Dan itu, pas kejadian itu tuh gercep banget yang ada netizen yang berada di sekitarnya. Kalau berlian di Instagram tuh pake HP, terus win-win laporin, win-win laporin. Jadi langsung berwarna ke akun-akun yang banyak, kayak info PKO dan lain sebagainya. Mungkin karena itu ya, mungkin masih belum terlalu malam juga sekitar jam sekitar. Halo, selamat becukai. Kembali lagi sama Bella di Bekaus Podcast. Nah, ini karena podcastnya kedua, sesuai janji Bella sebelumnya bahwa Bella bakalan mengundang narasumber. Sekarang sudah hadir di depan saya, Bu Agi dan Pak Vino. Bu Agi selaku Kepala Seksi Penyeluhan dan Lain Informasi, Kantor Baju Kebukan Baru. Dan Pak Vino selaku Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Kanwil D.J.B. Cariau. Oke, ini kalau udah sama Kepala Seksi nih, kayak bawaannya tuh mau ngebahas apa ya? Kalau sama Eslon tuh kayak, ini mau diceramain kali ya? Tapi enggak, tapi enggak. Ini karena kita mau bahas terkait kehumasan dan PLI. Nah, tentunya bidang humas dan PLI ini merupakan supportive unit di setiap satuan kerja yang tentunya memiliki struktur dan tupoksi masing-masing untuk menyampaikan informasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan tepat sasaran. Nah, sebelumnya kepada penonton, Bella jelaskan dulu apa itu, yang Kanwil itu apa, Kantor Baju itu apa. Nah, jadi, yang pertama dari kantor wilayah dulu ya. Nah, kantor wilayah di J.B. Cariau itu setara dengan provinsi. Jadi, yang membawahi kantor pelayanan-pelayanan yang ada di bawahnya. Nah, kalau di Kanwil di J.B. Cariau itu, kantor pelayanan di bawahnya ada Pekanbaru, Dumai, Bengkali, Setembilahan. Sudah. Oh ya, empat. Oh ya, empat. Nah, terus ini yang sudah hadir di studio, ada Pak Vino dan Bu Age. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Selamat siang, Bella. Selamat siang, Bella. Walaupun lagi puasa, tapi kita tetap semangat, Pak. Udah siang, menjelang berbuka, tapi tetap harus semangat. Nggak bisa ngejut. Ingat, ingat puasanya anak kecil. Kalau udah sore gini, bingung tidur. Iya sih. Ini sebenarnya jam-jam rawan ngantuk. Iya. Kritis ini, kritis. Terus. Oke, jadi yang pertama itu, Bella mau tanya sama Bu Age dan Pak Vino, apa sih sebenarnya perbedaan dari Humas dan PLI? Kalau yang kita tahu kan, Humas itu ada di Kanwil nih. Dan PLI itu ada di kantor pelayanan. Nah, apa sih perbedaannya? Dari Pak Vino Duldeh. Oke, makasih, Bella. Jadi dari jabatan yang saya jalani saat ini, BK Humas namanya. BK Humas? Ya, bimbingan kepatuhan. BK-nya itu bimbingan kepatuhan dan kekemasan. Jadi mungkin beda sekali sama Bu Age ya. Bu Age kan PLI langsung. Jadi penyuluhan dan layanan informasi. Tapi saya ada embele-embele satu lagi nih titipannya. yang nggak sejalan sama sekali sama Humas. Bimbingan kepatuhan. Bimbingan kepatuhan. Ya, mungkin itu karena kebutuhan organisasi ya. Jadi yang menjalankan fungsi bimbingan kepatuhan akhirnya diganteng dengan yang menjalankan fungsi kehumasan. Yang jelas kalau dari kehumasan itu, saya lebih condongnya masalah kewajiban atau tanggung jawab ini aja ya. Apa namanya? Lebih ke komunikasi aja sebenarnya. Jadi fungsi penyuluhan sama sosialisasinya mungkin sudah diremban sama seksi PLI kayak Mbak Age ya. Dipanter kantor pelayanan. Jadi yang langsung berhubungan sama market forces, langsung melayani. Jadi itu yang lebih tepat sebenarnya siapa yang memberikan pembekalan, siapa yang memberikan sosialisasi mengenai peraturan kepada langsung pengguna jasa. Walaupun beririsan sama humas ya Mbak Age ya. Tapi saya lebih cenderung kalau menurut pendapat saya itu lebih cenderung ke antar instansi memang. Antar instansi. Antar instansi. Antar instansi. Karena komunikasi, kemudian bagaimana saya mewakili pejabat-pejabat di Kanwil, terutama Bapak Kepala Kantor Wilayah ya. Kadang-kadang bisa saya wakili dalam memberikan opini atau pendapat terhadap sesuatu gitu. Oh ya benar. Saya kira seperti itu aja. Ini kayak ini ya Pak ya. Misalnya ada suatu kegiatan di salah satu kantor gitu terus nanti yang berhadapan langsung dengan media, terus bekerja sama dengan aparat penegah hukum lainnya atau dengan instansi yang lain. Itu jadi salah satu dari tugas dan fungsi dari humas. Iya betul. Jadi. Oh oh. Oh iya jadi kayak misalnya di salah satu satgar yang ada acara kegiatan misalnya kayak ekspor perdana atau mendapat fasilitas gitu. Jadi yang berhubungan dengan misalnya wartawan atau instansi yang lain itu berarti dari bagian humas gitu ya Pak ya. Bisa. Jadi kita lihat juga kondisinya ya. Jadi kalau dari kantor pusat itu memang sudah memberikan acuan. Jadi siapa sih pejabat yang bisa memberikan statement secara resmi untuk kantor wilayah. Jadi yang pertama itu memang sejelas Pak Akanwil. Tapi apabila berhalangan bisa dibatikan oleh kepala bidang yang mengatasan langsung dari humas. Jadi dalam hal ini kami fasilitas. Apabila yang bersangkutan juga berhalangan baru humas. Jadi nggak selalu mesti humas gitu loh sebenarnya. Oh baik. Ya jadi memang yang pertama yang bisa memberikan itu sebenarnya kewakakan. Betul. Baik. Terima kasih Pak Fino. Jadi kita sekarang ke Bu Age tadi kan yang sudah dari humas sekarang ke PLI. penyeluruhan dan layanan informasi sesuai sikatanya lah kita memberikan penyeluruhan dan layanan informasi langsung kepada masyarakat. Kita juga sebenarnya ada fungsi bimbingan kepatuhan itu ada. Ada juga ya Pak. Ada betul ya. Langsung kepada pengguna jasa. Terus tadi soal apa kayak sama juga sama kanwil kalau kita mau memberikan statement apa suatu statement atas nama kantor. Jadi di atas nama ambil tukai itu pertama memang kepala kantor. Habis itu ya kepala seksipari. Projeksi ya langsung ya. Langsung. Karena memang kalau kanwil itu kan S2 kalau di sini S3. Jadi mungkin kalau S2. Jenjangnya ya. Jenjangnya terlalu ini kalau di kanwil. Ada satu ini lagi lah. Satu layak lagi lah. Ya gitu. Kalau tugas sehari-harinya sih memang itu tadi. Lebih banyak ke penyuluhan. Sosialisasi. Layanan informasi di kantor. Maupun ya kalau kita ketemu masyarakat itu. Oh itu kepada pengguna jasa stakeholder secara langsung. Kepada stakeholder kantor biaya cukai pegawakan baru misalnya. Dan juga masyarakat secara luas ya Bu ya. Walaupun di kanwil ada juga layanan informasi. Jadi beberapa masyarakat berupa kali ya. Itu datang ke kanwil minta informasi tentang ekspor. Minta informasi tentang impor. Tetap kita layani juga gitu loh. Jadi tetap boxnya lari ke humas juga. Sebenernya. Jadi layanan informasi tetap kita jalani. Oh iya. Dia mirip-mirip lah ya. Mirip. Sebenernya mirip. Itu juga pas. Ini paling tambahin. Sebetulnya sih. Kita semua adalah humas. Ah. Bener. Bener. Sebenernya gak cuma peli dan humas aja. Ya musti. Silah itu dia. Karena kalau orang di luar tuh kan nanya. Ah gimana sih caranya ekspor gitu. Pasti gak. Gak tahu mereka cari yang peli atau humas. Siap lah teman terdekat mereka yang orang BC gitu kan. Iya. Semuanya harus bisa menjelaskan ya. Bener banget. Nah. Terkait bimbingan kepatuhan nih. Kemarin kan beberapa waktu lalu. Di bulan Desember. Itu kan ada ekspor perdana ya. Dari salah satu PT di Pekanbaru. Itu juga merupakan wujud sinergi ya. Dari humas juga dan juga PLI. Dalam memberikan bimbingan kepatuhan. Waktu acara itu. Kalau gak salah kan. Awalnya konsultasi kesini. Konsultasi kesana. Kemudian dijelaskan ada pemberian fasilitasnya. Ada fasilitas yang cocok seperti ini. Akhirnya bisa. Akhirnya bisa diberikan fasilitas sama kanwil. Kemudian bisa dilayani ekspornya oleh BC ke Pekanbaru ya. Betul. Ya itu kalau dari situ. Memang kelihatan tuh. Apa. Apa namanya. Pemisahan fungsinya. Yang melayani fasilitasnya tuh di kanwil. Yang melayani ekspornya tuh. Dari kantor layanan. Gitu. Iya. Iya betul. Iya. Dan akhir-akhir ini tuh. Banyak banget. Eksporter-exporter baru. Yang dateng nanya. Salah satunya di Pekanbaru itu. Lagi hits banget. Karena kemarin itu. Lumayan booming ya. Yang pertama yang UMKM itu. Jadi. Itu bikin UMKM lainnya tuh juga. Jadi terpengaruh gitu. Jadi publikasi. Itu penting banget ya bu ya. Publikasi ekspor. Ekspor. Sosialisasi kita tentang ekspor. Itu bagaimana caranya. Sebenernya mudah banget kayak gini. Kayak gini tuh penting banget. Untuk dipublikasikan. Iya. Menurut Bu Agi dan Pak Vino. Ini agak melenceng sedikit ya. Sebenernya. Orang yang seperti apa sih. Yang cocok buat di Humas gitu. Di Humas dan Feli. Seperti apa? Apapin lu dulu. Ini aja nih. Ini jadi kayak. Kayak ini ya. Kayak semuanya bercurhat ya. Waktu saya ditempatin. Jadi seksi BKH. Masih ada yang nanya tuh. Saya punya kemampuan apa. Saya punya kemampuan apa. Gitu enggak. Jadi ya udah. Skep turun. Saya udah jadi Humas gitu loh. Tapi yang jelas. Tapi yang jelas sendiri. Tadi Mbak Amin udah memberitahukan. Kita semua adalah Humas. Iya kan. Jadi sebenernya. Gak punya kemampuan apa-apa. Itu bisa kok sebenernya. Jadi Humas. Iya. Itu bisa dipelajari. Jadi. Tergantung kemauan kita aja. Sebenernya ya. Tapi yang pasti. Alangkah baiknya. Kalau memang sudah. Ada. Apa kayak talent ya. Kayak bakat. Atau apa. Itu lebih. Jauh lebih baik ya. Lebih mantep lagi. Kalau memang. Misalnya. Kemampuannya. Public speakingnya bagus. Atau. Berani tampil di muka umum. Segala macam. Itu akan lebih. Lebih. Lebih gampang deh. Lebih cepat. Kalau kata istilahnya. Lebih cepat adaptasinya. Kalau begitu ditaruh. Di bagian Humas. Yang dimana. Harus berhubungan langsung. Dengan masyarakat luas. Gitu ya mbak ya. Betul. Jadi gak ada cangguk. Walaupun cangguk. Ya adaptasinya sedikit lah. Jangan kayak. Saya tuh masuk lama. Jadi. Dalam arti. Gimana kita mendalami. Bagaimana kita menyesuaikan. Dengan. Dengan. Apa yang dibutuhkan oleh Humas. Atau dengan PRI. Itu. Cukup lama. Tapi. Yang jelas. Kita. Inilah. Apa namanya. Bisa kok. Dijalani kok gitu. Bisa di. Di. Dikembangkan. Kemampuannya. Seperti itu. Yang jelas. Kemampuan. Kemampuan. Komunikasi publik ya. Ya betul. Komunikasi publik itu. Penting sekali. Bener. Itu. Dari awal. Ya samalah. Dari awal. Saya penempatan di sini. Di. Di. Apa. Di. Dapuk. Jadi. Dari. 체인지 PLI Helit. Itu. Tak punya pengalaman sama sekali. Dia. Di selama. Sekian. 10 tahun. Pengalaman. Kerja. Di. Betul. Di penyeluhan. Gitu. Jadi begitu di sini. Langsung suruh. Kasih PLI. Saya. Saya belajar. Ada kali. Seminggu itu. Di ruangan tuh. Liat. Liat. Apa. Satir lain tuh. PLI nya. ya ngapain aja ya, gue nyontek lah itu kayak gini jadi betul-betul kita lihat kita coba ya apa ya learning by doing lama-lama akhirnya kayak itu tapi ya kayak Pak Vino bilang tadi bisa lah semua orang tuh bisa jadi itu cuma tinggal kita gimana cara ngasahnya terus kalau menurut saya ada satu yang mungkin lebih ini orang di kehumasan di PLI itu harus punya apa ya apa sih nalar yang lebih kayaknya ya, oh ini harus harus lebih sensitif lah misalnya gitu apa ya kayak nangkep ini isu apa yang lagi rame ini apa yang harus kita sampaikan ini bagaimana kita menyampaikannya kayak supaya nggak orang itu bisa nerima seperti apa yang pengen kita sampaikan gitu nggak salah terima lah istilahnya kayak gitu, itu juga apa ya, kita kemampuan yang harus di asah juga tuh Pak Vino ya betul ya selain di asah jam terbang tuh juga main itu pengalaman paling penting jadi kayak di Humas di Kambil maksud saya Kambil itu kan Humas ya jadi kalau kayak di Kambil Bu Age, Bela itu malah apa ya karena tingkatnya tingkat provinsi jadi antar instansi juga mungkin lebih kemungkinan untuk bertemu dengan pimpinan pimpinan instansi unit atau unit yang terkait dengan kita itu semakin besar jadi bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menghadapi pimpinan unit yang lebih tinggi jadi kemampuan komunikasi terus kemudian etika itu mesti lebih nah itu yang harus kita pelajari dan itu nalar main banget nah iya bagaimana pembawaan kita segala macem itu yang masih musti harus sampai saat ini saya masih dilatih terus Pak betul betul kayaknya belajar tanpa akhir gitu kalau di PLI iya betul apalagi kalau kayak kita kita paling depan nih kalau ada orang nanya atau apa kita harus tahu duluan kan karena memang konsultasinya di layanan informasi di PLI kalau kita nggak tahu apa kata orang yang datang itu gimana katanya layanan informasi gue nanya informasi nggak tahu kayak gitu jadi kita dituntut untuk selalu tahu gitu itulah yang jadi apa kita harus belajar lebih awal daripada yang lain mungkin betul betul dan becukai itu punya luas banget gitu ya Bu iya dari perdanaan internasional pun kita harus tahu kemudian becukai itu sendiri ya iya dan itu sama yang tadi ditekankan sama Pak Fino itu attitude iya kan jadi sebenarnya yang ditanamkan di becukai dari kita waktu kuliah pun itu dari pertama adalah sikap attitude gitu ya sebenarnya terutama di UMAS dan PLI juga attitude dalam berkomunikasi itu sangat penting untuk menjalin kerjasama dan juga menimpaikan informasi jadi sedikit tambahkan ini tadi Bu Agia sudah memberitahukan bahwa kita insan di PLI atau di UMAS itu melekat bahwa kita orang yang serba tahu iya peraturan harus tahu segala macam serba tahu suruh paling depan nah jadi mungkin itu tantangan tantangan buat kita buat bela ya tantangan buat kita tapi satu sisi juga kita bukan Superman kita punya keterbatasan dalam arti apa kita bukan melulu sehari-hari itu dihadapkan oleh peraturan contohnya kayak saya saya okelah tahu peraturan apa misalnya peraturan A tapi kan tidak langsung melayani dalam arti bukan praktisi gitu loh praktisi untuk peraturan A atau peraturan B jadi kan ada kemungkinan sebulan-bulan mungkin saya lupa lagi gitu loh kita cuma tahu teori soalnya betul harus ada dukungan ya itu kan jadi tuntutan yang bisa menjadi suatu tantangan bisa sebagai suatu hambatan gitu loh tapi itu juga kayaknya sudah di sudah disadari oleh pimpinan-pimpinan kita jadi metode yang saat ini dikembangkan oleh pusat itu sebenarnya TOT itu training of trainer jadi siapa PIC yang akan incas langsung di peraturan tersebut itulah yang akan dilakukan pembekalan iya kan jadi misalnya berhubungan dengan cukai ya seksi cukai yang berangkat atau yang dikasih pembekalan seksi misalnya nilai pabean seksi pabean yang diberikan pembekalan jadi gak melulu masalah PRD jadi nanti yang akan menyebarluaskan yang akan menularkan ilmu itu sebenarnya tanggung jawab si TOT tadi yang dapat itu jadi ya fungsi kita itu sebagai layanan informasi atau sebagai penyeluhan itu agak berkurang karena disadarinya seperti itu tapi bisa juga peli dan rumah sebagai fasilitator ya Bu usaham menyampaikan dari beberapa seksi yang terkait betul oh ya Pak Vino ini akhir-akhir ini ada kejadian yang sedang viral di social media dan juga beberapa ada mention di Instagram BK Arus Podcast juga pengen tahu sebenarnya kejadiannya seperti apa? kejadiannya sebenarnya kejadiannya itu seperti apa? dan sampai mana prosesnya oh gitu ini secara singkat aja ya karena minggu lalu saya jadi banyak 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 ini nih banyak disiarin muka saya jadi 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 di Beacuke Pekanbaru itu juga banyak yang tanya kita banyak di tag juga ya Bella Instagram kita banyak di tag terus banyak yang nanya juga ke sini terus banyak yang juga marah-marah marah-marahnya kok diem aja sih? kok gak ngapain sih? kayak gitu jadi DM-DM juga sih ya Bu iya jadinya tanpa nah itu tadi jadi sebetulnya banyak juga masyarakat yang belum tahu keberadaan kita ya? kambil semua pelayanan? nah ada kambil, ada pelayanan fungsi penindakannya tuh juga bisa dikambil bisa di pelayanan oh gitu betul iya betul iya betul memang kita memang perlu apa lebih menggalakkan publikasi atau itu yah bahwa di Beacuke Pekanbaru ini ada dua beacuke iya betul ambil dan kantor payangan sepertinya itu yah terkait masalah kejadian yang di Jalan Juwanda itu jadi minggul lalu itu memang teman-teman penindakan itu dapet informasi lah seperti biasa dapet informasi dari masyarakat adanya tindak pidana yang diduga membawa rokok ilegal seperti itu kemudian mereka bergerak sesuai informasi tersebut tetapi memang karena waktunya yang terlalu berkesan mereka harus cepat bergerak jadi dengan jumlah SDM yang terbatas tersebut mereka bergerak terus kemudian dapet TSK-nya itu kemudian dilakukan penegahan kemudian diberhentikan angkutannya kemudian secara persuasif diminta untuk turun petugas kita juga menunjukkan tanda pengenal bahwa kami dari Bia Cukai kemudian surat tugas juga ditunjukkan tapi yang bersangkutan gak mau tetap di kendaraan itu selang berapa menit, 15 menit, 10-15 menit rupanya si pemilik kendaraan yang diberhentikan oleh kita itu menghubungi orang-orang ini ternyata datang ketiga mobil langsung ke lokasi kemudian langsung melakukan penyerangan kepada petugas kita kebetulan yang di belakang mobil tersangka itu mobil operasional kita yang kelihatan memang ada tulisannya dan ada customs dan juga ada lampu strobunya segala macam jadi itulah yang mungkin yang diserang ketika penyerangan itu pelaku berhasil meloloskan diri karena petugas kita juga kalah banyak dan juga terasa mendadak akhirnya mereka berhasil meloloskan diri tapi sudah keburu merupakan perusakan terhadap mobil operasional kita dan ada yang luka juga ya termasuk petugas kita juga karena mempertahankan petugas kita itu mempertahankan mobil itu mobil itu mau direbut jadi dilakukan penyerangan di dalam mobilnya dilakukan penganiaya lah kategorinya penganiaya akhirnya melakukan penganiayaan sampai terbukas kita akhirnya setelah itu kita menghubungi polisian polisian datang mereka sudah kabur-kabur dan berhasil meloloskan diri termasuk barang buktinya kemudian setelah kejadian itu kita langsung bawa ke Polresta ke Polresta kemudian dilakukan laporan secara resmi laporan pengaduan dari kita agar ditindaklanjuti kita perkembangan terkini ya kita juga apresiasi sekitar hari Rabu atau hari hari enggak hari Minggu atau hari Senin kemarin sudah dapat informasi dari polisian sudah berhasil menangkap sekitar 8 orang pelaku ditangkapnya di Jambi dan mereka melarikan diri ke luar kota tapi masih ada 6 orang yang lolos jadi ternyata menurut polisi yang melakukan penyerahan kita itu 16 orang eh 14 orang ya 14 ya 6 orang masih dicari semoga sih ini kami dari Kambil juga kemarin sudah melakukan pernyataan terima kasih apresiasi sebarang sebesarannya kepada teman-teman kita dari kepolisian atas kecepatan penindakan ini dan berharap kasus ini kasus penyerangan ini segera terungkap lah motif sama pelakunya pelakunya yang 6 orang ketangkap kemudian motif di belakang itu jelas semua seperti itu sih dan sampai saat ini kita masih belum dapat lagi informasi dari kepolisian gitu semoga lekas gitu bukanlah yang masih ada di luar tanah bukan hal yang wajar gitu iya yang jelas itu udah kriminal ya iya banyak juga yang gini banyak juga teman-teman media teman-teman wartawan banyak sampai berapa hari H plus 3 H plus 4 itu masih hubungi saya dan yang paling banyak ditanyakan kenapa kok Bia Cukai kalau penindakan seperti itu tidak mengganggu kepolisian oh iya banyak yang pasti tanya ya iya jadi bisa dijelaskan disini jadi teman-teman penindakan itu di penindakan Bia Cukai itu bahkan di kantor pelayanan juga pasti itu saat ini kita komitmen untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya bukan cuma dengan kepolisian tapi dengan TNI juga dengan kejaksaan juga dalam hal penegakan hukum ya kepabianan ya pelanggaran kepabianan jadi kita selalu berkomitmen untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan mereka tapi memiliki kasus yang kemarin itu banyak juga menanyakan kok gak ada gak ada pihak kepolisian segala macam nah kembali lagi saya tadi jelaskan ini dilihat kondisinya urgensinya kalau memang butuh penahanan yang cepat kita gak sempat lagi berkoordinasi jadi kita harus tetap harus langsung bergerak gitu loh nah kondisi nah betul karena memang kan kita bisa menganalisa ya ini mau lari kemana nih tersangka ini atau yang diduga melakukan pelanggaran kepabianan sambil menunggu koordinasi kita tetap harus tetap bergerak gitu loh jadi memang kemarin itu memang tidak ada backup dari aparat penegak hukum lainnya karena memang harus cepat kita bertindak itu jadi kalau masalah koordinasi dengan aparat hukum lainnya itu tetap kita jalankan gitu loh sesuai dengan komitmen kita awal 2017 ya waktu itu kita ya untuk penertiban PIBT ya nah itu jadi koordinasi sama penegak hukum lainnya itu tetap ada tetap ada itu harus di garis bawah ya dan apresiasi juga sih ke mereka ya dan itu bukan di Pekan Baru loh udah ganti provinsi ya lintas provinsi dan itu pas kejadian itu tuh gercep banget yang ada netizen yang berada di sekitarnya kalau beliau di instagram tuh pake hp terus min min lapor min min lapor min jadi dia langsung keluar langsung keluar banget ke akun-akun yang kalau misalnya banyak kayak info BKO dan lain sebagainya karena bang mungkin karena itu ya mungkin masih belum terlalu malam juga sekitar jam 11 itu jam 11 malam kemudian lokasi juga masih di dalam kota tapi emang salut sama netizen iya iya langsung langsung breeder gitu video-video langsung banyak iya iya langsung ayo ya itu ya temen-temen jadi yang pada penasaran yang DM dan juga tag-tag mention di instagram itu udah terjawab ya sama pak Pindu ya pak sudah jelas sangat jelas dan clear bagaimana kronologinya dan ini next ke pertanyaan sadir caya ini pertanyaan terakhir suka dan duka menjadi humas dan PLI ini bela dulu tapi oke ada yang mau curhat enggak kalau kan kayak yang Bu Agi bilang tadi semua itu adalah humas jadi sebenarnya PLI itu adalah cuma sebagai salah satu seksi yang mengkoordinator ya menggerakkan dengan fasilitas yang lebih untuk menyebarkan informasi seperti melalui social media atau datang secara langsung atau yang melayani datang ke kantor gitu jadi awal-awal itu masuk ke PLI itu enggak bisa pakai kanva photoshop atau apalah gitu yang sangat-sangat kreatif itu enggak karena bener-bener kalau menurut gue itu dituntut buat kreatif karena membuat orang lain paham gitu enggak mudah padahal dan ilmu becuka ini tidak semua orang tahu gitu semua masyarakat biasa semua orang enggak tahu becuka itu sebenarnya ngapain padahal kalau mereka beri barang kiriman luar negeri itu juga berinteraksi sama becuka gitu jadi suka dan duka itu kalau menurut gue itu pertama kita harus kreatif terus juga salah satu pekerjaan kita kan bikin artikel bikin berita itu kalau tadi harus kreatif itu suka apa duka suka dan duka duka harusnya duka susah kayak gimana ya harusnya dulu di youtube tutorialnya gimana gitu terus sukanya ya jadi oh bisa lah bisa lah gitu terus habis itu oh iya bikin salah satunya bikin artikel kan kita kita harus forward berita kemana-mana gitu jadi harus harus menyampaikan peristiwa berita itu secara secara bagus sesuai standar pemberitaan gitu yang harus dijangkut yang harus dijangkut 501H badan berita lain-lain itu jadi itu harus butuh belajar gitu jadi kalau menurut Bella itu dukanya itu banyak yang harus dipelajari yang gak dipelajari waktu di kuliah karena kemis satu terus sukanya karena itu bermanfaat nantinya gitu kayak lebih ke komunikasi terus yang desain-desain atau dalam hal nulis itu sangat benar-benar manfaat untuk bisa kedepannya itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari gitu ya ya gitu sekarang Pak Fina dulu saya dulu oke jadi suka dan duka ya suka dan duka berkecimpung di Bumas ya yang pertama jelas ketika pertama kali ditunjuk jadi Bumas yang pertama pasti beban itu gak bohong lah ya ya bener ya betul beban karena kita mewakili yang dicari-cari pertama kali ketika kita iya betul aduh kok begini ya jadi beban gitu pertamanya tapi sampai sampai singgungan dengan pimpinan yang tidak suka dengan tidak puas dengan kinerja kita oh udah-udah saya alami lah saya alami lah seperti itu ya tapi hampir berjalannya waktu nah ini sukanya nih kita saya ya saya menerima tambahan ilmu nih di luar biaya cukai bener gak? betul jadi yang selama ini bener biarlah jadi kita pendidikan dulu 3 tahun yang dapet ilmu ya tentang kebiaya cukaiin lah tentang biaya masuk lah tentang perdagangan internasional segala macem kapan kita pernah dapet ilmu komunikasi gak ada ya gak ada apalagi sekarang ditambah lagi sama eranya medsos segala macem saya awalnya gak suka medsos mau gak mau jadi suka medsos harus bisa harus bisa iya harus bisa medsos sekarang jadi asalnya gak tau apa itu instagram apa itu twitter apa itu ini ya mau gak mau jadi tau dan ternyata memang di dunia seluruh dunia malah di dunia luar ini saat inilah medsos itu memegang peranan penting iya kan akhirnya dengan bidang tugas yang kita membang sekarang ya bu ya jadi mau gak mau kita tau itu semua gitu loh jadi jadi perkembangan di luar pun juga kita akhirnya jadi tau gitu ya terus bukanya kalau bukanya selama ini ya kalau saya memandang kok humas itu kok seni ya tadi tadi kita kan seni komunikasi seni menulis kemampuan untuk menulis ya kan kemampuan untuk membaca menganalisa segala macem itu seni sebenarnya kalau menurut saya nah kalau dibalikin lagi ke seni ini kan sesuatu hal yang gak ada yang jelek gak ada yang salah iya selera ada selera kan betul kan tapi apa contohnya kita bikin sesuatu adalah yang kritik ini kok gak ini kok ini kok begini sih kok begini sih itu kan ya kita ngembangin kreativitas kita dan anggota kita ya sebenarnya cuman kok ada aja yang kritik ini salah ini loh apa yang salah kan jadi diselenggatin gitu loh namanya juga seni namanya juga kreasi kan ya nah itu kadang jadi duka kita gitu saya pikir orang itu suka kemampuan suka atau temen-temen suka tapi ternyata kita masih terima kritikan-kritikan itu tapi ya oke lah pertama memang jadi duka tapi langsung jadi oh seleranya ini nih bapak ini seleranya begini nih jadi dia masukkan buat ke depannya seperti apa gitu itu aja sih tapi lebih banyak sukanya sih gitu yang pasti kita harus menikmati dong iya kalau gak menikmati iya iya soalnya kreativitas tuh gak muncul setiap hari kadang-kadang lagi bad mood ya iya jadi buntu tapi itulah anggota teamwork ya kita kan teamwork ya iya jadi memang perlu kita secara rutin brainstorming lah dengan anggota kita ada ide apa lagi nih udah ide gila deh apa lagi segala macem mungkin jadi itu justru lebih develop ya konten-konten kita acara-acara kita nanti seperti itu iya bener referensi-referensi lain itu juga perlu kalau bu Aki bu nyambung aja deh karena memang kurang lebihnya sama ya jadi awalnya dukanya waktu awal-awal ya kita gak tau apa-apa disodorkan begini nah yang disodorkan itu bukan hal kecil menampakkan wajah kantor itu dibawah tanggung jawabnya kita itu bukan hal kecil jadi yang kita bawa itu kantor itu waktu awal-awal tuh saya saya tuh gue bisa gak gue bisa gak kayak gitu lah itu ada tuh waktu awal-awal lama-lama oke belajar ini liat itu belajar itu terus ketemu orang-orang juga pasti ya Pak Kino ya emas tuh ketemu orang-orang baru yang di luar di luar Bia Cukai juga dan itu perangainya tuh macem-macem itu juga jadi salah satu duka kalau mereka tuh gak puas sama kita terus marah-marah duluan marah-marah tuh juga juga belum tau ada berita negatif ya di media ya berita negatif tuh kita udah pasang muka terus gitu ya pasang muka apa kayak joker gitu ya kadang berita disenyum terus berita negatif tuh misalnya satu-satu kemarin satu viral kemarin kan tiktok gitu kan di tiktok ada yang terkait pemeriksaan barang kiriman ada yang bikin konten kayak gitu nah sebenernya kita tuh masih butuhin nih ya kan apa namanya buzzer dari Bia Cukai sendiri biar ngasih tau kayak gini loh yang bener kayak gini loh sebenernya kayak gini nah itu sebenernya butuh-dibutuhkan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat Bia Cukai di Indonesia gitu nah itu juga salah satu duka bukan duka tapi apa sih kayaknya banyak PLI deh kita kadang belum tentu juga didukung sama orang-orang kontor kita sendiri betul gak jadi kalau kita mau saya mau menampilkan ini kita tampilkan begitu nanti kok begini begitu sih orang mana kayak gitu loh udah disalahin duluan tapi misalnya nih misalnya kita tampilkan yang sebagus-bagus apapun emang juga dia bantu nge-share atau bantu melihat belum tentu juga gitu iya ya kan yang ada juga mereka komentar doang gitu tapi gak apa itu hak mereka dan itu itu jadi salah satu apa batu asahan kita ya batu asahan kita biar gimana caranya biar apa yang mau kita sampaikan apa yang mau kita berikan ke masyarakat itu tersampaikan dengan baik tanpa mengurangi inti apa ya ya inti aturannya misalnya jadi biar gimana caranya masyarakat tuh dengan apa yang kita tampilkan seperti itu mereka tahu materinya apa sebetulnya sih kita tahu biar masyarakat juga tahu oh sekarang barang kiriman tuh semua mesti bayar pajak enggak ketang enggak ketang apa ya enggak enggak cuma enggak cuma enggak cuma misalnya cuma 2 ribu atau 5 ribu tuh ada pajak yang masuk itu semua barang kiriman kayak itu dan itu gimana kita nyampekannya biar orang tuh dengan suka rela mau bayar enggak pakai marah-marah kayak gitu ikhlas itu juga gimana tuh caranya bisa jadi tantangan kalau kita pengen apa ya pengen berkembang lebih jauh bisa juga jadi itu hambatan kayak tadi ya sudah lah orang juga gak mau ngikutin apa namanya gak mau baca juga kita buat sekedarnya aja lah kayak itu kadang-kadang ada juga seperti itu kalau misalnya lagi bosen itu aja sih tapi beneran banyakan banyakan sukanya iya banyakan sukanya apalagi kalau ngeliat postingannya wih viewernya banyak iya bener ada kepasangan sendiri jawabnya viewernya banyak jadi memang kita dibikin yang unik dan menarik yang penting pesan tersampaikan tapi institusi kita juga enggak sesuai sama institusi kita jadi kita enggak jadi enggak seperti institusi yang lebay banget apa-apa tapi yang penting pesannya sampai ke masyarakat itu juga nih itu emang suka sih kalau ngeliat ya tiba-tiba like sih banyak nih iya bener asal jangan beli aja jangan beli dan lagi gini kadang-kadang follower kantor jadi ikut follower kita ya enggak iya jadi follower pribadi ya berarti apa mereka stalking siap aja sih orang beri padahal udah gak di follow dari IG kantor gak follow orang kantor sama sekali iya kan gak di follow cuma mereka lihat orang-orang disini siapa aja di follow dan satu lagi bu dan enaknya orang humas itu bu kalau yang bela rasa itu kan satu tahun sekali pasti ada event yang menyatukan seluruh humas di seluruh Indonesia nah terus di grup itu masih bisa diskusi dan orang-orangnya semuanya pada kan merasakan hal yang sama kayak kita rasakan gitu kan jadi mereka semua pada apa namanya responsif responsif kalau misalnya kita nanya apa eh ini peraturan ini yang terbaru apa ya gitu karena mereka merasa apa sepenanggungan iya bener jadi sangat responsif terus juga seru-seru gitu lah orangnya seru-seru kayak aku oke kita gak bisa lama-lama-lama mohon maaf banget Pak Feno dan gue lagi oh iya sambung lagi berarti nanti sambung lagi yuk masih pengen ngobrol lagi ya tapi tapi kapan-kapan kita cari topik yang yang asik buat ngobrol apa ya kolaborasi lah sama kan oke boleh siap karena gini saya merasa perlu kayak gini ya kita kita sama-sama apa apa namanya on air gitu apa sih saya gak tau gak sama-sama bikin podcast misalnya ngobrol bareng untuk mungkin jawab pertanyaan-pertanyaan yang lagi yang lagi in ya yang lagi banyak ya boleh bersedia Pak Feno ya siap siap kita kita undang narasumber terbaik gitu oke sahabat BC demikian podcast bekas podcast ini bersama dengan Bu Agi dan Pak Feno yang seru banget tentunya kita sebenarnya masih banyak banget yang pengen dibahas bersama tapi mungkin di lain kesempatan terima kasih sudah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe see you bye 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 bye